Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel youtube saya di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengurangi kecepatan internet untuk perangkat yang menggunakan Wifi Econnet ataupun Indie Home milik kalian oke mari kita mulai, untuk melakukan hal tersebut kita harus menginstall software ataupun aplikasi ke komputer kalian oke nama software nya yaitu P2Pover silahkan kalian buka google chrome kalian kemudian buka google kemudian ketikan P2Pover oke di hasil pencarian pertama sudah muncul silahkan kalian klik saja yaitu P2Pover free download aplikasi ini gratis, tidak dipungut biaya jadi silahkan kalian download saja di tombol free download jika sudah silahkan kalian buka silahkan kalian install ke komputer kalian untuk cara penginstallannya sangat mudah sekali tinggal kalian mengikuti langkah-langkah yang dimunculkan oleh software P2Pover nya ini dia, silahkan kalian klik untuk menginstallnya oke jika sudah untuk checklist set silahkan kalian hapuskan kemudian klik tombol finish nya oke selanjutnya kita kembali ke desktop ini dia sudah terinstall kemudian silahkan kalian klik untuk membuka oke jika muncul error seperti ini silahkan kalian klik okul terlebih dahulu kemudian kalian harus menginstall yang namanya yaitu winpage ap seperti ini untuk link download akan saya sertakan di deskripsi video silahkan kalian buka saja kemudian kalian install yang formatnya .exe jika sudah silahkan klik yes disini saya sudah pernah menginstallnya maka saya pilih yes akan di uninstall terlebih dahulu jika sudah akan di install kembali jika sudah klik next jika sudah klik next kemudian finish oke kemudian tutup kembali lagi ke desktop kemudian silahkan kalian coba software yang namanya P2Pover oke langkah selanjutnya silahkan kalian klik download list nya seperti ini jika sudah klik ok nah langkah selanjutnya yaitu silahkan kalian klik tombol scan disini ada satu perangkat yang terhubung ke jaringan wifi rumah milik saya kemudian untuk mengurangi kecepatannya kita buat yang namanya yaitu schedule setting silahkan kalian pilih menu setting kemudian pilih schedule setting kemudian klik tombol new kemudian klik kiri salah satu yaitu di jamnya kemudian klik kanan pilih slide all kemudian kita beri nama refigo jika sudah silahkan kalian klik ok kemudian close kemudian pilih menu setting lagi kemudian pilih rule setting jika sudah klik new kemudian kita beri nama profilnya yaitu e-connect ataupun nama channel saya jika sudah kita pilih yaitu profil tadi wv ku kemudian pilih next ini adalah batasan untuk menyetting kecepatan yang digunakan perangkat lain yang menggunakan wv kita pada umumnya yaitu 512 MB misalnya perangkat lain hanya dibatesin misalnya kecepatannya diturunkan menjadi 100 jika sudah klik next jika sudah klik next lagi ini tidak perlu oke oke langkah selanjutnya yaitu kita mengontrol perangkat yang menggunakan wv kita disini ada satu perangkat yang terdeteksi yaitu handphone saya dan kita coba untuk menurunkan kecepatannya namun langkah pertama yaitu silahkan klik kanan silahkan kalian pilih control all kemudian silahkan klik tombol start disini kita bisa mengetahui berapa konsumsi internet yang digunakan perangkat lain atau handphone saya yaitu sampai 700 sampai 1 mbps nantinya kecepatannya kita akan turunkan menjadi 100 kbps caranya yaitu silahkan kalian klik saja perangkat yang tidak diketahui ataupun perangkat lain kemudian klik kanan kemudian pilih apply to host selected kemudian kita pilih profil yang sudah kita buka kemudian klik ok kita lihat maka kecepatan maksimum internet yang digunakan yaitu 100 kbps kemudian untuk cara menghentikannya gampang sekali klik kanan kemudian remove rule to host selected maka kecepatannya akan kembali lagi yaitu konsumsinya di atas 500 kbps oke demikian tutorial kali ini jika video ini bermanfaat buat kalian silahkan kalian like dan jangan lupa untuk subscribe dan sekiri wassalamualaikum selamat menikmati